Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwan dimana saja Anda berada, semoga sehat walafiat, panjang umur, dan sukses selalu. Ihwan seperti biasa Tukang Nyimak menyuguhkan video cuplikan. Kali ini Tukang Nyimak akan menyuguhkan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang melarang masuk Kristen. Wow, kenapa Pak Pendeta melarang? Baik Ihwan supaya tidak penasaran mari kita simak bersama apa kata Pendeta ini. Selamat menyaksikan. Saya ini peduli, saya bukan mengina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Tidak, nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini, yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke San Betesda katanya. Dua hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen hanya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya, gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Betesda itu. Bu Desra. Kamu sebagai ketua umumnya Yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong. Nggak usah bawa-bawa nama si Ibudin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya, Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba. Jadi syaraf otaknya sudah rusak. Coba diperbaiki di Yayasan Betesda itu. Demikian Ihwan ternyata gereja pendeta Saifudin Ibrahim kecolongan alat musik. Waduh kasihan Pak Pendeta. Sabar ya Pak. Nyantai aja tinggal ngomong, Don. Don, Don. Masuk Don. Nanti juga kebeli lagi Pak. Apalagi kan untuk alat nyanyi puji-pujian. Ihwan kami tukang nyimak mohon maaf. Tentunya kami banyak kesalahan, kealfaan, kekurangan. Itu semua datang dari kebodohan dan kekeliruan kami selaku tukang nyimak. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.